Malang benar memang nasib pedangdut Saiful Jamil jika status tersangka yang siap menghampirinya benar-benar akan menjadi milik Ipul pasca kecelakaan maut yang merenggut nyawa sang istri. Ipul yang kabarnya akan terkena ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah ini mendapat berbagai simpati dari rekan selebritis lainnya. Pedangdut cantik Christina yang juga merupakan sahabat serta rekan kerja Saiful Jamil sangat menyayangkan jika kabar status tersangka itu benar-benar jatuh ke dalam diri Ipul. Bagi Christina kecelakaan tersebut adalah murni dan di luar kuasa Saiful Jamil bukan lantaran ke teledoran Ipul saat membawa mobil yang kabarnya berisi 10 orang penumpang itu. Dijadikan tersangka sebenarnya sih agak aneh ya itu kan kecelakaan masa Toto dijadi tersangka berarti kecelakaan yang selama ini yang terjadi mungkin untuk pihak keluarga gitu kan semuanya jadi tersangka dong. Tersangkanya dari hal apa dulu gitu kan ini mungkin masih praduga tak bersalah kali ya jangan langsung dimenjas sebagai tersangka. Bilang dia langsung dituntut 6 tahun sekanakan kalau tuntutan itu dibilang 6 tahun itu berarti sudah ketuk palu. Itu gak boleh karena kan ini juga belum ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi jangan asal deh kalau misalnya ngomong atau membuat berita, menyebabkan berita dengan sembarangan yang tidak paham dengan kata-kata hukum gitu. Rasa Iba yang begitu dalam dari Christina untuk Saiful Jamil memang menjadi gambaran nyata atas musibah hidup yang dialami Saiful Jamil saat ini. Kecelakaan hingga membuat istri tercintanya meregang nyawa di tempat kejadian bukan hal mudah yang bisa Ipul lewatkan begitu saja. Belum lagi sosok lembut Virginia sebagai istri Saiful Jamil yang merupakan kriteria istri ideal bagi Ipul hingga saat ini. Kayaknya seorangnya diam, baik, nerima, anaknya insya Allah lah orang baik dapat tempat yang baik juga. Amin. Ya buat Saiful Jamil, Christina mengucapkan turut beberapa sungkawa atas meninggalnya istri Virginia. Semoga almarhum, almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.